Uang kuno adalah peninggalan sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan banyak masyarakat yang tertarik untuk memiliki uang kuno. Karena banyak sekali uang-uang kuno yang ada di dunia ini walaupun secara fungsi. Uang ini sudah tidak bisa digunakan untuk bertransaksi, di Indonesia sendiri uang kuno kebanyakan dikumpulkan atau dikoleksi untuk mahar, dan tak sedikit pula yang memperjual belikannya. Para penghobi mengumpulkan uang lama dan menjualnya disebut kolektor numismatik. Meskipun kurang begitu populer, tapi banyak sekali orang yang memiliki hobi mengumpulkan uang kuno. Uang kuno berupa uang kertas dan uang koin tersebut disimpan karena dirasa berharga dan memiliki kenangan tertentu. Ada pula uang kuno yang dikumpulkan untuk tujuan investasi. Koleksi numismatik tidak terbatas pada uang lama atau kuno tetapi termasuk uang yang sedang berlaku saat ini. Meskipun kebanyakan koleksinya memang berupa uang lama atau kuno. Para koleksi numismatik bisa berasal dari berbagai negara, masyarakat umum mengenal numismatik sebagai hobi mengoleksi uang kuno. Jadi tidak heran jika uang kon lama yang sudah ditarik masa edarnya oleh pemerintah menjadi incaran bagi banyak orang sebagai barang koleksi. Selain itu, uang kuno yang dikoleksi biasanya juga memiliki harga jual tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!